Kondisi siar ini di Singapura usai isu jalani bayi tabung dengan reino barat mencuat inces girang. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Dikabarkan sedang menjalani program bayi tabung, penyanyi siar ini dan pengusaha reino barat terlihat kembali tinggal di Singapura. Kedua pasangan selebritis ini sempat beberapa hari pulang ke Indonesia untuk menjenguk putri ketiga Aisyah Rani selepas menjalani liburan di Jepang. Ia belakangan tengah ramai kabar yang menyebut bahwa siar ini dan reino barat sedang mengupayakan hadirnya buah hati melalui program bayi tabung. Hal ini mencuat lantaran keputusan inces dan sans suami yang kini lebih memilih tinggal di Singapura sejak awal tahun 2022. Memang sejak menikah pada 27 Februari 2019 silam, kamilan inces menjadi sesuatu yang paling ditunggu oleh pasangan konglomrat ini. Sebentar lagi memasuki tahun keempat pernikahan, syar ini dan reino barat semakin giat untuk mewujudkan harapan dari keduanya. Apalagi kini inces sudah menginjak usia 40 tahun dan siap menjadi seorang ibu. Di tengah kabar prihal bayi tabung yang sedang dijalani lewat akun Instagram pribadinya, syar ini memamerkan kondisi terkininya. Tampak dalam beberapa foto yang dibagikan syar ini terlihat tampil bugar dan juga segar. Mengenakan kemeja putih dan celana orangenya yang membuat cerah penampilannya. Wajahnya pun menunjukkan raut girang dan sumringa sembari berfoto bersama dengan salah satu kerabat di sela-sela momen makan malam. Good morning, Shin Chiapo tulis inces. Syar ini aku belum bisa jawab. Beberapa waktu lalu penyanyi syar ini menjawab kabar sedang hamil. Bahkan istri reino barat itu disebut menjalani program bayi tabung. Bukan hanya itu syar ini juga menjawab isu telepensiun dari dunia artis. Karena reino barat. Hal ini diungkap penyanyi yang akrabri sapa inces itu ketika ditemui warta kota. Ketika ditanyakan terkait kehamilannya, syar ini tidak langsung menjawabnya. Aku belum bisa jawab, kata syar ini. Syar ini masih ingin berbagi cerita bahagia tersebut. Nanti saja kalau sudah betul-betul ke arah sana, hamil baru aku share, ucap syar ini. Saat ini syar ini hanya minta doa agar segera diberikan ngomongan setelah menikah dengan reino barat di Tokyo, Jepang. Terima kasih telah menonton. Jadi alasan belum punya ngomongan, reino barat laku sudah buat perjalanan ini dengan syar ini sebelum menikah. Syar ini dan reino barat memang belum dikarunyai buah hati hingga saat ini. Padahal keduanya diketahui sudah tiga tahun menikah. Syar ini pun tak menampik kalau keduanya merindukan buah hati, namun berjeki memiliki ngomongan belum juga sampai pada pasangan ini. Nah dalam satu wawancara, reino barat pun juga pernah bicara soal ngomongan. Ternyata ia dan syar ini sudah buat perjalanan ini sebelum berita. Reino barat melakukan segera langsung Instagram bersama.com.id. Dalam kesempatan itu, reino berbincang sampai mulai beberapa hal. Termasuk rumah tangganya dengan syar ini, reino bakal mengungkap alasan syar ini yang dihidrat saat ini belum juga mengandung. Ya, reino mengatakan sejak awal pernikahan mereka telah berjanji untuk menikmati masa-masa pernikahan tanpa adanya seorang anak terlebih dulu. Sebab kata reino, ia kerap kali mendengar jika sebuah keluarga suka memiliki anak, semua akan merubah total. Karena saya ingat sekali dengar apabila sudah punya anak itu, sudah beda. It's different. Kata reino barat. Lebih dari itu, reino mengatakan usia pacaranya dengan syar ini terbilang pendek sebelum memutuskan untuk dilita. Jadi menurut saya, kami Shephen. Sama-sama oke yang mungkin kita let's enjoy our moment together. Baru nanti kita akan membangun family ketah reino menirukan perkataan syar ini. Perkenalan singkat reino barat dengan syar ini nyatanya tak membuat pemusaha blesteran jepang itu ragu untuk menikahi senku jan hati. Sebab diakui reino barat awal mula kedekatan dirinya dengan syar ini, itu berlangsung pada akhir September. Saat itu reino barat diketahui menonton konser jambul katul istiwa yang diselenggarakan oleh syar ini. Awalnya dekat dengan mbak Rani karena ada konser 10 tahun jambul katul istiwa. Saya ditau dong, beli kok saya beli? Tadinya saya mau beli 10 tapi adanya sisa 2 jadi beli 2. Cerita reino barat saat ditemui. Dan reino barat mengaku tak pernah mendengar lagu syar ini sama sekali dan berniat untuk tidak datang ke konser. Sebenarnya saya tak mau datang ke konser karena saya tidak tahu satu lagu pun yang didadikan istri. Ujar reino barat. Meskipun mengetahui sosok syar ini, reino barat nyatanya baru memunculkan niatan untuk dekat dengan inces usai konser tersebut. Dalam perun luar penghitungan bulan, reino barat pun akhirnya memantapkan hati untuk menikah dengan syar ini. Reino barat mengaku selama hidupnya baru kali ini ia begitu mencintai seorang perempuan dengan tulus. Selama saya hidup 34 tahun ini, tidak pernah saya mendapatkan perasaan sedikit ini, sedikit ini. Sampai saya bilang, oke, gue mau sama dia sampai gue mati. Katanya menurut reino, istrinya itu memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah hati yang baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!